Intro Inilah etnis muslim rohinya yang diusir paksa oleh kawal warga Sebanyak 114 pengungsi ronghia yang terdapat di Kabupaten Biren Aceh awal Maret 2022 lalu Terpaksa dipindahkan dari penampungan darurat sementara Di Desa Alubuya Paseh, Kecamatan Jangka minggu kemarin Dikarenakan warga setempat tak sanggup lagi mengurus mereka Amatan dari berbagai pemberitan media diduga UNCR, IOM dan lembaga terkait lainnya Terkesan lamban dan hanya memberi janji kepada warga soal pemindahan pengungsi tersebut Mungkin semalam juga ada yang lari itu, tiga orang Jadi masyarakat itu besar kesal ya, jadi gak mau terima lagi, gak bandel-bandel Dan setelah itu kami berkoneksi dengan muslika Daripada di sana di jalan, panas, makanya untuk sementara kami kesan ke sini dulu Sebelumnya Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Satgas PPLN Diketahui telah mengeluarkan surat rekomendasi pada tanggal 8 dan 16 Maret 2022 lalu Untuk memindahkan para pengungsi yang berada di Kabupaten Biren ke Bekan Baru Namun ketidakpastian proses pemindahan belum kunjung dilaksanakan Hingga warga kecewa sebab masyarakat sehari-hari harus berurusan dengan para pengungsi Warga pun terpaksa pengusir para pengungsi rohia itu Berdasarkan informasi terakhir, ratusan pengungsi rohia yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan laki-laki dewasa Yang berada di Balai Serbaguna Kantor Cama Jangka Kabupaten Biren Direncanakan para pengungsi rohia itu akan dipindahkan ke Bekan Baru Saat ini pengungsi etnis rohia menempati di perbatasan desa Alubuyapasi Jangka Inilah para pengungsinya